Silahkan. Jadi, bagi yang merasa sedikit bermasalah dengan kasus statis tak tentu, bisa langsung memberikan pertanyaan di sini. Tidak ada. Aman semua. Victoria. Ada pertanyaan tidak dari yang sudah diajarkan oleh Pak Bapak? Untuk sekarang belum ada itu sih, Pak. Oke, berarti statis tak tentu buat kamu aman, ya? Ya, cuma perlu latihan. Memang statis tak tentu cuma kata lebih perlu latihan soal. Nanti kita akan coba beberapa, ya. Natshma. Ya, Pak. Aman tidak? Yang materi yang kemarin, Pak. Materi yang hari sini. Saya jadi masih bingung, Pak. Bingungnya di bagian, Pak? Artista tentu itu seperti apa? Kalau nggak salah, kan kemarin kita ngebahasnya pakai yang diagram momen itu, ya, Pak, caranya. Sedangkan kan waktu itu kita nggak gitu difokusin ke diagram momen, kan ya, Pak. Jadi, mungkin saya agak bingung. Diagram momen? Oh. Diagram momen itu maksud kamu yang membaca tabel atau gimana? Yang tabelnya semua diberikan gitu, yang difleksi tabelnya semua diberikan gitu. Apa gimana? Itu maksudnya? Bukan sih, Pak. Pokoknya, saya masih agak kurang manggap gitu sih, Pak. Konsepnya yang materi kemarin itu. Oke, oke. Yang masih bermasalah juga selain Natshma, siapa lagi? Shawol? Bagaimana, Shawol? Saya masih mencernah juga sih, Pak, materi-materinya. Masih nge-review lagi. Oke. Yang terutama yang kemarin, ya? Kalau yang difleksnya aman, kan, harusnya? Iya, Pak. Berarti yang masalah statistik tertentu ini yang banyak yang bermasalah, ya? Oke, oke. Kalau kayak gitu saya coba apa? Saya coba bahas, ya. Jadi gini, ini mungkin di kelas kita agak sedikit terbalik, ya. Statistik tertentu, aksial. Jadi, jika kalian masih belum menonton video Statistik tertentu yang sudah saya push, tolong segera tonton. Karena inti dari Statistik tertentu itu ada di sana, ya. Jadi, ini bisa dilihat di sini, kan, ya? Ini adalah yang kemarin saya sempat bahas di video asinkron tersebut. Jadi, kasus-kasus Statistik tertentu itu adalah kasus di mana kita saat menyelesaikan kasus tersebut, persamaan kestimbangan saja tidak cukup. Ya. Persamaan kestimbangan saja itu tidak cukup. Jadi, kita perlu mencari persamaan lain untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ini contohnya beberapa kasus Statistik tertentu aksial, ya. Untuk dalam hal ini adalah kasus Statistik tertentu aksial. Seperti ini. Biasanya, kasus Statistik tertentu itu adalah kasus-kasus yang over-constrained. Artinya apa? Selama ini kalau misalkan kita kasus aksial, satu sisi kita di-constrained, di-fix, sisi lainnya biasanya terbebas. Itu gampang, ya. Itu bukan kasus Statistik tertentu, itu Statistik tertentu. Nah, coba dilihat di sini. Di B dia di-constrained, di A dia di-constrained. Nah, model-model seperti inilah yang biasanya jadi kasus-statist tertentu. Kasus-kasus over-constrained. Karena dia over-constrained, persamaan kestimbangan kita tidak cukup. Persamaan kestimbangannya itu maksudnya sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma moment sama dengan 0. Dalam hal ini kita cuma punya sigma fx sama dengan 0. Atau dalam hal ini kita hanya punya sigma fy sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, kasus Statistik tertentu itu sebenarnya seperti itu. Nah, kasusnya itu bisa bermacam-macam. Bisa kasus aksial, seperti ini. Bisa juga seperti yang sudah saya bahas di PR. Ini ada contoh kasus lainnya. Itu kami berikan di PR. Bisa dilihat di situ. Ini salah satu yang diberikan oleh Pak Babang. Ini salah satu contoh kasus Statistik tertentu. Kemudian kasus lainnya, seperti ini. Ini kasus Statistik tertentu yang berhubungan dengan defleksi batang. Batang lontur. Jadi, akibat moment dan juga akibat shear force. Ini kasus Statistik tertentu. Kenapa ini kasus Statistik tertentu? Coba dilihat, ya. Ada batang terdefleksi, batang BC dan batang AB itu terdefleksi karena ada beban yang diberikan di batang BC. Batang BC-nya sendiri dia turun, terdefleksi. Batang BC-nya sendiri terturun, batang BC-nya terdefleksi juga. Itu constraint-nya banyak sekali itu di situ. Oke, ini termasuk salah satu contoh kasus Statistik tertentu. Dan ini jadi kayak kalian, ya. Kemudian, ini contoh kasus Statistik tertentu aksial. Over constraint di dua sisi. Lalu diberikan inputannya berupa satu kali putaran ulir. Seperti itu. Berapa nih? Putaran ulir. Satu putaran ulir. Kemudian kasus yang lainnya, ini juga kasus Statistik tertentu aksial, nggak sih? Nah, yang terakhir, ini contoh kasus Statistik tertentu yang hubungannya dengan beban torsi. Bisa dilihat di situ. Lihat sekali lagi, ya. Di bagian ujung, di-fix. Ujung satunya lagi, di-fix. Over constraint. Jadi, salah satu penanda utama itu kasus Statistik tertentu atau tidak, itu adalah over constraint. Kita cenderungannya seperti itu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan kasus Statistik tertentu? Yang kemarin sudah dijelaskan, Pak Bermont, seperti apa ya? Halo? Halo, halo? Yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Bermont, seperti apa ya? Yang defleksi, Pak. Cuman maksudnya, yang dijelaskan apa? Apakah metodenya dijelaskan atau tidak? Ya, Pak. Sampai mulai dari mencari batasan yang di... Apa ya namanya, Pak? Lupa. Pokoknya kayak batang cantilever gitu, terus nanti dicari defleksinya, pokoknya pakai prinsip superposisi, terus nanti dapat perbandingan gaya-gayanya baru... Jadi, yang diketahui itu sudah menuhi untuk kalau pakai persamaan kesetimbangan gitu, Pak. Oke, oke. Nah, gini. Terima kasih banyak, Pak Bih, Hadithya Asyola. Untuk kasus tak tentu, cara penyelesaiannya itu ada dua sebenarnya. Jadi, tolong nanti bagi yang belum menonton video asinkron untuk statis tak tentu beban aksial ini, tolong segera ditonton, karena konsep dasarnya ada di situ. Oke, konsep dasarnya ada di situ. Saya berikan video penjelasan terkait dengan kasus statis tak tentu di situ. Nah, cara penyelesaiannya itu ada dua penyelesaian utama. Yang pertama itu adalah kompatibilitas. Yang kedua, baru cara superposisi. Kedua cara ini akan mendapatkan persamaan tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus statis tak tentu. Jadi, kalian bisa gunakan kedua-duanya. Kadang-kadang satu cara lebih gampang daripada yang lain, kadang-kadang sebaliknya. Cara satunya lagi yang lebih gampang untuk kasus tertentu. Nah, ini contohnya ya. Kita coba bahas bareng-bareng. Ini salah satu contohnya. Kita mulai dari yang gampang-gampang dulu. Oke, kita mulai dari yang gampang-gampang dulu. Coba kita tinjau. Coba kita tinjau di sini ya. Kita tinjau kasus ini. Ada batang, di A dia difiks, di B dia difiks. Kemudian, di titik C di sekitaran tengah batang, diberikan gaya P. Oke, diberikan gaya P. Nah, yang ditanyakan itu adalah gaya reaksi di A itu seperti apa? Gaya reaksi di B seperti apa? Kalau kita hanya menggunakan persamaan kestimbangan saja, ini yang akan kita dapatkan. Free body diagramnya akan seperti ini. Nanti kalau kita pakai persamaan kestimbangan, kita tidak akan bisa menyelesaikan. Kenapa? Misalkan P itu diketahui. Misalkan P-nya itu diketahui. Tetapi, FB dan F-A-nya tidak diketahui. Dan dalam hal ini, kita hanya punya satu fungsi saja. Fungsi apa itu? Fungsinya hanya sigma F-Y sama dengan 0. Oke, kita hanya punya satu fungsi, sigma F-Y sama dengan 0. Oleh karena itu, ini saja yang kita punya dari persamaan kestimbangan. FB plus F-A, 1-P sama dengan 0. Kalau P nilainya diketahui, persamaan ini pun masih belum bisa diselesaikan. Oke, oleh karena itu, kasus statistik tertentu selalu seperti ini. Dengan persamaan kestimbangan tidak cukup, jadi kita perlu tambahkan persamaan lainnya. Persamaan lainnya itu didapatkan dari mana? Biasanya didapatkan dengan cara kompatibilitas atau superposisi. Nah, persamaan kompatibilitasnya apa coba dalam hal ini? Oke, coba dilihat bahwa di A di fix, di B di fix. Oke, kalau di A dan di B di fix, otomatis pertambahan panjang total delta A, B, artinya adalah pertambahan panjang yang terjadi antara A dan B, itu harus sama dengan 0. Oke, karena delta A, B itu sama dengan 0, kita bisa mendapatkan persamaan dari situ. Coba ya, kita potong di sini. Delta A, B itu kan, kalau delta, kita bisa potong ya, misalkan di sini dan di sini. delta A, B itu kan sebenarnya penjumlahan dari delta A, C, ditambahkan dengan delta C, B. Pertambahan panjang di seksi ini, ditambahkan dengan pertambahan panjang di seksi ini. Selalu seperti itu kan? Bisa seperti itu. Nah, delta A, C, gaya yang terjadi di dalamnya, kalau kita potong, kalau kita potong di sini, kalau kita potong di sini, kita bisa dapatkan bahwa gaya di dalam yang terjadi adalah F, A. Oke, jadi kita dapatkan ini. F, A kali L, A, C dibagi A. Oke. Plus positif karena tarik. Lalu potongan berikutnya adalah di sini, untuk mendapatkan delta C, B. Kayak di dalamnya apa yang terjadi di sana? F, B. Tetapi tekan. Karena tekan, nilai F, B itu minus. Oleh karena itu, yang terjadi bukannya pertambahan panjang, tetapi adalah kontraksi di sana. Jadi, memendek. Makanya minus. Di situ. F, B, L, C, B, per A. Nah, itu kalau dijumlahkan, karena delta A, B harus sama dengan 0, E, kalau dijumlahkan berarti keduanya harus sama dengan 0. Nah, sekarang saya tanya. Shawal. Dia siapa? Dari sini, coba. Kita punya dua persamaan sekarang. Anonsnya ada dua. F, B, dan F, A. Bisa diselesaikan tidak, Shawal? Bisa, Pak. Bisa. Itu adalah kasus statis catat. Dan cara penyelesaiannya bagaimana. Kita bisa menyelesaikan gaya-gaya yang terjadi, yang awalnya kita tidak bisa selesaikan dengan persamaan kestimbangan saja. Sekarang kita bisa selesaikan dengan menggunakan tambahan persamaan dari kompatibilitas. Seperti itu. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan. Ini saya step by step dulu ya. Supaya kalian paham bahwa untuk semua kasus statis catat itu, cenderungnya ada dua opsi. Yaitu menggunakan persamaan kompatibilitas atau menggunakan cara superposisi. Ini cara yang pertama. Kelihatnya bagiannya ini belum sempat disentuh oleh Pak Bambang. Jadi saya coba jelaskan lebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan coba bahas kasus yang sama tetapi dengan cara superposisi. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Najma, sudah paham belum? Sudah, Pak. Oke. Terus, mana lagi nih? Saya lanjutkan ya. Ini cara pertama. Kompatibilitas. Jadi ingat, semua kasus, jadi kita kan punya empat kasus ya. Kasus gaya geser, akibat refleksi, akibat kasus gaya geser, kasus bending, moment bending, kasus gaya aksial, kemudian kasus torsi. Dua kasus pertama tadi, gaya geser dan juga bending, itu digabungkan menjadi refleksi batang lentur. Oke. Lalu, kasus aksial, dan juga kasus torsi. Jadi kita sebenarnya, untuk kasus statis tak tentu, biasanya itu ada tiga jenis yang bisa muncul. Aksial, torsi, atau defleksi batang lentur yang merupakan kombinasi dari bending, dan juga shear force, transversif. Seperti itu. Nah, yang kemarin sudah dibahas, Pak Bambang, itu baru yang terakhir saja. kasus statis tak tentu, yang merupakan kombinasi dari shear force, transversif, dan juga bending. Oke. Tetapi, teori dasarnya itu seperti ini. Nah, ini selanjutnya. Cara superposisi, ini kasus yang sama, Pak Bambang. Tapi kita coba, kita coba tinjau dengan cara superposisi. Superposisi itu, artinya apa? Kita coba membagi kasus, yang kita tinjau, menjadi beberapa kasus sederhana, yang jauh lebih sederhana. Jadi, kasus ini, kita anggap kasusnya tidak sederhana, karena kasus statis tak tentu. Kemudian, kita bagi menjadi beberapa kasus yang jauh lebih sederhana, dan masing-masing itu kasusnya statis tentu. Nah, untuk kasus yang ini, itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama ini, di B tidak ada di B tidak ada penahan. Tidak ada fiksasi di B. Jadi, kasus yang pertama itu hanya akibat gaya P saja. Hanya akibat gaya P saja. Kita coba lihat, defleksi akibat gaya P itu seperti apa. Otomatis dia akan memanjang. Yang TAP di sini. Dan kita bisa hitung secara gampang, karena ini merupakan kasus statis tentu. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kemudian, kasus ini saya jumlahkan, saya superposisikan dengan kasus kedua. Kasus kedua ini tidak ada gaya P. Gaya P-nya tidak ada. Yang ada di sana, yang ada di sana, hanya reaksi di titik P. Reaksi di titik P. Ini juga jadi kasus statis tentu. Akibat reaksi di titik P, dia akan muncul delta B di situ. Nah, karena ini kasus superposisi ya, saya bisa jumlahkan kasus pertama dengan kasus kedua. Dan agar kasus pertama dan kasus kedua itu saat saya jumlahkan, saat saya jumlahkan kasus pertama dan kasus kedua itu, agar hasilnya sama dengan kasus yang kita tinjau ini, saya harus pastikan bahwa delta B akibat kasus yang pertama harus sama dengan delta B akibat kasus yang kedua. karena delta B itu pertambahan panjang, delta B itu pengurangan panjang. Kalau itu kedua ini saya samakan nilainya, otomatis defleksi akhir di titik P nantinya akan sama dengan 0. Delta A, B otomatis nanti akan sama dengan 0. Apabila ini terkenal. Oke, jadi pertama kita sudah punya persamaan kestimbangannya tadi, sama persis persamaan kestimbangannya, tidak boleh dilakukan ya persamaan kestimbangannya, jadi bukan berarti kalian menggunakan superposisi atau kompatibilitas, kalian bisa menghilangkan persamaan kestimbangannya, tidak bisa. Karena itu persamaan yang kita ingin coba selesaikan. Tadi ada persamaan kestimbangannya tadi apa lagi? FB plus F A minus P FB plus F A minus P sama dengan 0. Ini persamaan pertama kita. Nah, persamaan keduanya dapat dari mana? Ya, persamaan keduanya dari kasus pertama PLAC per AE. Harus sama dengan kontraksinya delta B. FB dikalikan L per AE. Oke, dari persamaan superposisi ini kita bisa dapatkan nilai dari FB. Setelah itu nilai FB kita masukkan ke sini untuk mendapatkan nilai dari F A. Hasilnya akan sama persis dengan saat kalian menyelesaikannya dengan kompatibilitas. Lalu persamaannya kadang-kadang agak sedikit berbeda. Bisa dilihat ya di sini ya. Ini persamaannya seperti ini. Yang satu lagi persamaan tambahannya seperti ini. Sedikit berbeda. Tetapi intinya sama saja. Nah, nanti saat kalian menyelesaikan kasus statis-statentu, cenderungnya kalian akan diperkenankan untuk memilih salah satu. Mana yang kalian lebih sukai? Silahkan. Tetapi sebaiknya kalian pahami keduanya. Just in case tiba-tiba ada dosen yang kurang kerjaan bikin soalnya. Selesaikan ini tapi dengan secara kompatibilitas. Sampai di sini ada pertanyaan. Fatih Ilha. Ya, Pak. Sudah paham? Sudah. Jadi, dasar dari statis-statentu seperti ini, Fatih ya. Dasarnya itu seperti ini. Jadi, kita menyelesaikan kita yang menyelesaikan suatu kasus yang kita tidak bisa selesaikan langsung kasus tersebut kita bagi menjadi beberapa. Lalu kita jumlahkan masing-masing. Penjumlahan dari masing-masing tersebut itu kalau dijumlahkan hasilnya itu sebenarnya hasilnya sebenarnya sama dengan kasus pertama yang tadi kita bahas. Jadi, ini bukan sesuatu yang salah karena kasus pertama kalau kita jumlahkan dengan kasus kedua itu akan setara akan setara dengan kasus dasar kasus awal yang kita tunjau. Setara. Jadi, kalian tidak salah menggunakan ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Nathan. Halo, Pak. Iya. Apakah sudah paham? Lumayan, Pak. Lumayan. Tidak ada kata lumayan di kelas saya, Nathan. Paham atau tidak? Setengah paham itu tidak paham buat saya. Lagi mencoba menelan materinya, Pak. Dari kemarin. Tentang. Yang bagian kemarin skip dulu. Yang sekarang aja. Sekarang aja dulu. Nanti saya coba akan lihat yang materi yang Pak Bambang ajarkan. Yang sekarang aja dulu. Sudah cukup paham atau? Yang hari ini saya bahas dulu saja. Karena nanti saya akan coba cover juga sekilas terkait yang Pak Bambang ajarkan. Jadi, jangan khawatir. Oke. Kelihatannya cukup paham semua. Nah. Jadi, intinya gitu ya. Setiap kali ada permasalahan statis-stat tentu, kalian bisa menggunakan antara superposisi atau kompatibilitas. Terserah kali. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh. Ini contohnya ini saya sudah bahas di video pembelajaran kemarin. Jadi, tolong kalian tonton langsung ya videonya. Karena sebaiknya sih saya coba bahas contoh soal yang tidak ada di situ. Oke. Ini contoh kasusnya. Kasusnya seperti yang kalau yang ini kasusnya mirip seperti yang tadi sudah dibahas tapi ada gap di sana. bagaimana cara menyelesaikannya. Baik itu dengan cara kompatibilitas maupun dengan cara superposisi. Saya coba lihat lagi. Kasus statis-stat tentu baik itu aksial bending aksial defleksi maupun torsi itu hampir semuanya bisa diselesaikan dengan antara kompatibilitas atau superposisi. Oke. Coba saya lihat yang kasus torsi. Oke. Kenapa ya? ini video yang akan nanti akan saya buat videonya terkait ini tapi saya kemarin belum sempat beresin videonya. Nah. Kasus statis tak tentu torsi. Ini sama-sama juga ya. Jadi dalam hal kasus torsi pun itu kadang-kadang muncul yang statis-stat tentu itu. Oke. Seperti ini. Coba lihat kan. Di ujung-ujungnya di ujung-ujungnya itu ada di ujung-ujungnya di fix. Artinya apa? Di over constraint. Ini juga sama. Fix. Over constraint. saat ada over constraint seperti itu cenderungnya dia menjadi kasus statis-stat tentu. Nah ini contohnya. Ini mirip dengan yang tadi kita bahas tetapi ini untuk ini untuk kasus torsi ya. Jadi bisa dilihat di A dan B di fix. Kemudian kita diminta untuk mendapatkan reaksi di B dan di A. Bagaimana caranya? Sama persis. Kalau dengan cara kompatibilitas dengan cara kompatibilitas sudut putir persamaan tambahannya selain persamaan kestimbangannya dari persamaan kestimbangan otomatis seperti itu. Kita bisa lihat dari diagram beda bebas keseluruhannya. T dikurangi T A dikurangi T B harus sama dengan 0. Ini yang persamaan. Pertama, ini persamaan kestimbangan. Lalu kita tidak bisa menyelesaikan ini walaupun T-nya diketahui karena ada dua anons. Kita butuh satu persamaan tambahan lagi. Persamaan tambahannya B di mana? Sudut puntir antara A dan B V A B sudut puntir antara A dan B totalnya harus sama di mana? Karena dua-duanya di fix. Oke? Karena kedua-duanya di fix. Seperti itu. kita sekarang punya dua persamaan kita bisa menyelesaikan T A dan T B seperti itu. Oke, ini contoh-contoh lainnya ya. Seperti itu. Oke. kita coba bahas dulu saja latihan soal ya. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa ini? Farizah Afif, Pak. Ya, gimana? Berarti kalau misalkan untuk status-stat tentu itu biasanya terjadinya di fix point gitu ya, Pak? Tidak selalu tetapi sebagian besar seperti itu ya. Ini ya sebagai contoh ini saya coba tunjukkan contoh-contoh kasus ya. Ini contoh-contoh kasus ya. Sebagian besar kalau dia over constraint ya pasti dia status-stat tentu. Contohnya seperti ini ya. Ini ini bukan PR kalian tetapi ini salah satu contoh kasus. Ini contoh-kasus statis-stat tentu. Bisa dilihat di situ. di D dia di fix, di C dia di fix. Over constraint. Jelas. Ini kasus statis-stat tentu. Oke. Contoh lainnya seperti ini. Oke. Bisa dilihat di situ. Ini juga contoh kasus over constraint. Ya. Contoh kasus over constraint. Tetapi sebenarnya kita bisa dapatkan persamaan tambahan meskipun kasusnya itu over constraint. contohnya misalkan yang seperti ini. Kita coba bahas bareng-bareng waktu disini. Karena ini bukan PR kalian ya. PR kalian katanya agak beda. Sebentar. Saya cek dulu biar saya tidak ngasih perlu ke PR kalian. Ya PR kalian agak beda. Jadi ya Pak. Oke. Nah gini ya. Tolong kalian kerjakan PR kalian itu baik-baik. Karena sebagian besar dari PR kalian itu saya ambil dari ujian-ujian tahun sebelumnya. Jadi level ujian kalian nanti akan mirip-mirip dengan itu. UTS 2 kalian akan mirip-mirip dengan ini. Dengan PR yang tadi saya sudah, yang kemarin saya sudah berikan. Coba saya bahas bareng-bareng saja yang ini. Kasus ini kita coba bahas bareng-bareng. suatu batang kaku ditahan oleh tiga batang baja A36. Jadi kemudian masing-masing batang memiliki panjang awal 0,75 meter luas penampang 175 milimeter paski. Tentukan gaya pada masing-masing baja apabila turn bakau pada batang EF diputar satu putaran penuh dengan lift dari turn bakal itu adalah 1,5 meter. Coba kita selesaikan bareng-bareng kalau kasusnya. Turn bakalnya di mana? Ada yang bisa melihat ya? Turn bakalnya di mana? Halo, halo? Yang di tengah-tengah EF, Pak. ini turn bakalnya. Artinya apa kalau turn bakalnya diputar satu putaran penuh? Artinya apa itu? Ada tension, Pak. Ada tension, ya? Dia jadi yang awalnya sebelum turn bakal diputar itu anggapan saja kalau masa batang Aceh itu 0, ya? di BA DC dan EF stressnya semuanya, Pak. Axial stressnya semuanya, Pak. Tiba-tiba turn bakalnya diputar satu putaran. Penuh. Oke. Ya? kenapa kenapa kau bisa ada tension? Tadi yang menjawab ada tension siapa? Saya, Pak. Siapa? Siapa? Fahri Zafif, Pak. Oh, Fahri Zafif. Oke. Kenapa kau bisa ada tegangan? Kenapa kau bisa kau bisa ada tegangan sekarang? Penyebabnya apa? Karena batang EF itu memendek, Pak. Jadi dia... Seperti menarik, gitu ya. Ya, Pak. Benar, Pak. Batang EF itu akan memendek. Dia seperti akan menarik. Jadi, dia seperti menarik. Nah, jadinya apa yang terjadi sekarang itu adalah di EF itu dia menarik ke bawah, AB itu menarik ke atas, CD akan menarik ke atas. Karena akan ada aksi-reaksi di sana. Oke. Yang ditanyakan adalah gaya pada masing-masing batang. Kita coba dulu aja ya. Sekarang. Kita buat diagram benda bebas ya. Biar nggak pusing. Selalu buat diagram benda bebas ya. Gaya yang terjadi di sana apa saja? Ghandi. Ghandi bus, Pak. Hadir, Pak. Ya, gaya yang terjadi di sana, Pak. Gaya yang batang dua gaya AP, CD, sama EF itu, Pak. AP ke atas ya. AP ke atas. CD ke atas. F, AP. F, CD. Dan EF ada gaya nggak? Ada. Arahnya ke mana? ke atas juga. Kalau ke atas juga terbang gondongkan. Bawah. Ke bawah. Dia ke bawah. Kan dia menarik kan tadi yang kita itu. Ya. EF. Seperti itu. Ini diagram benda bebas ya. Oke. saya coba buat dengan saya coba selesaikan dengan sigma moment di E sama dengan 0. Sigma moment di E sama dengan 0. Yang saya dapatkan adalah FAB itu sama dengan FCD. Oke. Lalu saya dapatkan sigma FJ sama dengan saya pakai persamaan kedua. Sigma FJ sama dengan 0. Itu yang saya dapatkan adalah FAB plus FCD minus FAF sama dengan 0. Saya coba kombinasikan kedua persamaan ini. Yang saya dapatkan adalah FAF itu sama dengan 2FAB sama dengan 2FCD. tapi kita bisa kita belum bisa menyelesaikan persamaan ini. Kita butuh berapa persamaan tambahan lagi untuk menyelesaikan ini. Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya? butuh satu lagi nggak sih Pak? Butuh satu lagi? Ya betul sekali. Kita cuma butuh satu persamaan tambahan lagi. Nah Natan sekalian tadi kalau bantu jangan setengah-setengah dengan Natan. Persamaan tambahannya apa Natan? Yang tadi Pak. Tadi juga apa? yang defleksi CEF sama dengan defleksi AB atau CD. Defleksi DEF sama dengan defleksi AB atau BC. AB atau CD. Defleksi. nah cuman nanti hubungannya dengan terbakal apa? Saya butuh persamaannya Natan. Saya butuh persamaannya. Persamaan tambahan yang saya harus berikan itu seperti apa? Saya tahu di sini nanti akan ada defleksi AB. saya tahu di sini nanti akan ada defleksi CD. Saya tahu di sini nanti akan ada defleksi EF. Tetapi hubungan ketiga defleksi itu seperti apa? Saya kelihatan saya agak malas pakai H per B. seperti itu. Saya menemukan ini aja. Ada yang bisa bantu saya? Ayo dia. Ya Pak. Kamu datang ke latihan. terlambat. Oh, hilang suaranya. Halo? Ayo dia. Iya Pak. Pak, putus-putus. Oh, kamu datang ke lambat? Ya, atau apa? Kamu datang ke lambat? iya, maaf Pak. Tadi saya mau membantu orang tua sebentar. Cuman, jangan lupain ya nonton videonya lagi ya. Oh, iya Pak. Coba bantu saya persamaan tambahan saya apa? Ayo dia. Persamaan apa Pak? Persamaan tambahan yang harus saya gunakan apa ya? Ayo dia. Kelihatnya kamu miss-nya di bagian yang tadi ya. Saya jelasin konsepnya. Atau, oh kamu tadi miss berapa menit? Apa Pak? kelihatannya sinyal kamu putus-putus ini yang putus-putus sinyal saya apa? Ayo dia ya. Kayaknya saya sih memang sering baru ngesin. Oke, yaudah. Gimana? Defleksi di mana? defleksi di F ya, defleksi di F tambah defleksi AB tambah defleksi AB defleksi CD sama dengan 0 kamu tambah kamu tambah semua? Ya, gak boleh. Ini salah. Oke, ayo dia. Saya kasih PR ke kamu. Nanti setelah video ini saya upload, kamu tolong tonton dari awal lagi ya. Oke, ada lagi yang bisa bantu saya ya? Victoria, bantu saya dong. Saya yakin harusnya kamu bisa. Halo, Pak. Harusnya kamu bisa kan ini? Gimana, Victoria, menurut kamu? Saya akan coba, Pak. Menurut kamu defleksi AB sama defleksi CD sama tidak? Defleksi AB sama? Defleksi CD itu akan sama atau tidak? Harusnya sama sih, Pak. Karena ada ini ya? Iya, betul. Oke, jadi kita tahu aja, kita dari tawang sudah tahu bahwa defleksi AB sama dengan defleksi CD. Halo, persamaan tambahannya itu apa yang kita harus dapatkan? Persamaan tambahannya. Terserah mau dari superposisi, mau dari kompatibilitas, terserah. kompatibilitas ya, Pak? Lek, gimana? Itu. Yang, apa namanya? Bentar, saya ingat-ingat dulu. Ingat ya, ini ada 1,5 mm. tertarik di sini. Enggak. Kalau kasus segini, saya sedikit bingung. Masih bingung? Oke, sudah kamu sambil mikir ya. Yang bisa bantu Victor ya, siapa? Silahkan. coba kita lihat baik-baik ya. Coba kita lihat baik-baik. Awalnya ya, setelah dia diputar, setelah dia diputar 1,5 mm, ini, batang EF itu otomatis akan memendek. Ya, kalau belum diberi beban, batang EF itu harusnya memendek 1,5 mm. Di sini lah ya, jadi di sini. Tapi setelah itu dia diberi beban. Artinya, setelah memendek, dia akan memanjang lagi. Hubungan dengan 1,5 mm, apa itu? Silahkan, harusnya pasti ada yang bisa. Duta, silahkan Duta. Aduh, kalau suara, kamu nggak keren-keren? Defleksi EF. Hmm? Gimana? Defleksi EF ya? Ini koneksi saya kelihatan yang bermasalah. Sorry, gimana? Bisa diulangi juga? Defleksi EF ya? Sama dengan 1,5. Defleksi EF sama dengan 1,5. Ditambah apa itu? Halo? Itu aja, Pak. Defleksi EF ditambah apa? Defleksi EF? Defleksi EF aja mungkin, Pak. Oh, kamu mikirnya defleksi EF? Sama dengan 1,5 mm. Nah, ini lo bukannya gini. Jangan diputus dulu ya. Kalau defleksi EF itu sama dengan 0,5 mm, artinya, dari yang awalnya dia memedek, kita kembali ke sini lagi. Kita kembali ke posisi awal lagi. Mungkinkah itu terjadi? Padahal, kalau batang AB dan batang CD, dia ditarik, dia akan ikut memanjang. sedangkan batang EF, dia akan memanjangnya ke arah atas. Batang AB memanjangnya akan ke arah bawah. Batang CD akan memanjangnya ke arah bawah. Mungkin nggak itu? Kalau defleksi EF, pasti sama dengan 1,5 mm. Tidak mungkin. Tidak mungkin, kan? Karena batang CD-nya akan memanjang ke bawah. Batang EF-nya akan memanjang ke atas. Kalau defleksi EF sama dengan 1,5 mm, karena perpanjangan batang EF, itu akan kembali lagi ke titik awal, kan? Betul nggak? Padahal seharusnya, defleksi EF itu pasti lebih kecil daripada 1,5 mm, karena AB dan CD itu memanjang ke bawah. Bener nggak? Iya. Nah, terus persamaan yang benernya gimana? Gimana, Duta? Ingat ya? Berarti, si AB dan CD akan memanjang ke bawah. Sedangkan EF akan memanjang ke atas. Jadi gini, ini ya posisi awalnya mereka, kalau tidak ada beban, misalkan posisinya AB di sini, titik A di situ, titik B di sini. Lalu, titik E, karena dia memendek terlebih dahulu 1,5, awalnya dia di sini. Ya. Jarak di antara keduanya adalah 1,5 mm. Ini kondisi stress normal seperti ini, kan? Nah, kemudian, saat mereka dicantolkan satu sama lain dengan batang AC, batang, batang rigid, A, C, oke, otomatis AB dan CD akan memanjang ke bawah. Alah. Ini otomatis akan memanjang ke bawah. Sedangkan, titik E akan ke atas. Titik E akan ke atas. Untuk suatu saat, mereka akan bertemu. Dan bertemunya kita tidak tahu. Di kondisi kestimbangan, tetapi yang kita tahu adalah jarak keduanya ini awalnya adalah 1,5 mm. Persamanya seperti apa itu kalau kayak gitu? Ini saya sudah ngasih clue besar. Silahkan. Nachman gimana, Nachman? Saya masih bingung, Pak. Kamu nggak kebayang itu maksud saya? Jadi? Saya masih bingung, jadi. Jadi kondisi, saya masih bingung, kan itu kan diputar satu putaran, terus makin-makin batang bajet. Memendek kan, Pak? Betul. Batang EF memendek, ya. Tapi itu kalau belum dicantolin sama AB dan CD, kan ya, Pak? Betul. Itu kalau sebelum dicantolkan dengan AB dan CD. Jadi, anggapannya adalah batang rigid AC-nya kita hilangkan dulu. Terus setelah itu, semuanya dicantolkan dengan batang rigid AC. Setelah itu kan kondisinya langsung setimbang, kan? Yang awalnya ada jarak 1,5 mm di antara keduanya, sekarang jadi 0. Tepanya enggak? Iya, Pak. Nah, ini persamanya gimana? Ini kan segini. Segini itu delta delta AB, ini itu adalah delta CD, di sini adalah delta EF. Persamanya jadi apa itu, Pak? Berarti delta AB tambah delta CD dikurangi delta EF sebandingan 0, Pak. Ingatlah ya, semuanya positif ini. Karena tarik semua. Jadi apa? Delta AB tambah delta CD tambah delta EF dikurangi 1,5 sebandingan 0? Masih kurang di situ. Karena ini, kalau kamu menambahkan delta AB dan delta CD, delta AB dan delta CD itu nilainya sama. Lihat ya. Delta AB dan delta CD itu nilainya sama. kalau kamu jumlahkan, itu hasilnya nggak akan sama dengan 1,5. Lawang yang satu di sini, yang satu di sini dan nilainya sama. Berarti salah satu aja ya, Pak? Betul sekali. Ini persamaan ya. makanya dari tadi saya kasih clue. Delta AB dan delta CD itu sama loh. Karena ini, FAB dan FCD sama. Kalian cuma perlu lihat salah satu saja. Kebayang nggak, Natsho? Kebayang, Pak. Tahu kan ya, berarti logika diperpikir di belakangnya seperti apa? Ini adalah persamaan kompatibilitasnya. itu adalah persamaan kompatibilitasnya. Oke? Nah, bagi kalian yang mau menggunakan superposisi bisa juga. Oke? Bagi kalian yang mau menggunakan superposisi bisa juga. Jadi kalian coba pinjau batang AB. Batang AB itu dia otomatis akan mendapatkan FAB di sana. lalu kita juga tinjau batang EF. Batang TF itu otomatis akan mendapatkan FEF di sana. Ini dengan cara superposisi ya. Sama saja akhirnya. Nah, awalnya, kondisi awalnya mereka ada gap 1,5 milimeter. jadi kalau misalkan dengan cara superposisi ini dijumlahkan. Oke? Saat kita jumlahkan keduanya harus sama dengan itu. Nilainya akan sama saja. Jadi nanti akan ada delta EF ditambahkan dengan delta AB sama dengan 1,5 milimeter. Ini dengan cara superposisi persamanya akan sama persis. Seperti itu. Oke? Sampai di sini masih ada yang bingung. Ini contoh kasusnya. Duta tadi. Sudah paham belum, Duta? Sudah, Pak. Oke. Victoria sudah paham belum? Oke, Pak. Bayangkan sekarang maksudnya seperti apa. Iya, Pak. Ini saya memberikan model kalian untuk mengerjakan salah satu PR yang nanti saya yang sudah diberikan ke karen. Karena mirip-mirip itu. Ternbakal-ternbakal itu salah satu contoh yang sering keluar. Siapa tadi yang mau tanya? Silahkan. Iya, Pak. Orang-orang ya, Pak. Iya. Saya masih bingung kalau cara ini pakai superposisi itu gimana ya, Pak? Kalau yang tadi kan ditinjauannya pada satu batang gitu ya, Pak. Betul. Kalau pakai superposisi, ini berarti artinya adalah batang AB itu perpanjangannya gara-gara ada FAB. Kita lihat dengan batang EF perpanjangannya karena ada FEF. Oke. Secara jumlah itu akan sama dengan si 1,5 mm. Sama proses sebenarnya. Untuk kasus ini, kalau kamu meninjau dengan menggunakan superposisi atau kamu meninjau dengan menggunakan kompatibilitas, hasilnya akan sama proses. Berbeda dengan kasus lain. Kadang-kadang seperti itu. Banyak kasus yang mau meninjau dengan superposisi atau dengan kompatibilitas, hasilnya sama proses. Kebayang nggak, Naksma? Iya, Pak. Karena kan kita kalau superposisi berarti kita meninjau EF sendiri, meninjau AB sendiri, kan ya? Dan yang satu memanjang, yang satu juga memanjang. Yang awalnya ada gap 1,5 mm, akhirnya tidak ada gapnya. Oh. Artinya ya berarti seperti ini, kan? Ya, Pak. ini cukup menarik. Ini contoh kasus sederhana lainnya, kalau ini harusnya masih bisa kalian. Yang susah-susah ini juga sebenarnya harusnya masih bisa. Ini PR, salah satu PR kalian. Nah, sekarang saya punya 2 menit terakhir. itu yang di bagian Pak Bambang kemarin kalian masih belum paham di bagian mananya? Halo, Naksma? Oh, iya, Pak. Kamu di bagian Pak Bambang yang masih belum paham bagian mananya? Udah sih, Pak. Jadi penjelasan hari ini harusnya cukup menjelaskan kemarin. Intinya adalah super posisi itu kalau yang di Pak Bambang kemarin. Oh, iya, Pak. Harusnya cukup menjelaskan, kan? Iya, sekarang udah lagi, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Masih ada 1 menit sebelum kelasnya berubah. Oke. Jangan lupa ya hari Senin itu kuliah itu akan dimulai dengan kuis. Jadi tolong kalian persiapkan. Kuisnya kemungkinan besar akan tentang kasus yang belum praktik kuiskan. Kalian siapkan saja untuk sekaligus persiapan UPS 2. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Syawal, apakah sudah jelas? Ya, Pak. Sudah jelas. Kamu awalnya di bagian bending kemarin yang kasus defleksi batang lontor ada yang bingung? belum tahu sih, Pak. Masih bingungnya di mana nanti review sendiri saja, Pak. Tapi harusnya dari penjelasan hari ini cukup menjelaskan yang kemarin juga, kan? Iya, Pak. Karena kasusnya itu sama saja. Sebenarnya. Oke, kelihatannya ini sudah jam 10. Kuliah kita hari ini mungkin cukup sampai di sini. Tolong kalian persiapkan baik-baik untuk quiz kita hari Senin dan juga UTS. Ya, seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi hari Senin ya. Terima kasih banyak Sudah ada. Terima kasih, Pak. Mari-mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.